Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk berdiri di podium dan silakan calon wakil bupati maju untuk mengambil undian bola yang ada di dalam fishbowl. Silakan tunjukkan ke kamera dan juga ke moderator. B2, baik. Kami akan ambilkan amplopnya sesuai dengan undian yang sudah diambil. Untuk amplop B2 masih tersekel. Terjamin kerahasiaan dari pertanyaannya. Data statistik Kalimantan Tengah pada tahun 2023 menunjukkan bahwa angka indeks pembangunan manusia Kabupaten Barito Selatan adalah sebesar 71,65. Angka ini lebih rendah dibanding angka indeks pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 72,20. Pada tahun yang sama. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan apa langkah konkret yang Anda akan lakukan untuk mengatasi persoalan rendahnya angka indeks pembangunan manusia tersebut? Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terhadap hal tersebut, terhadap persoalan indeks sumber daya manusia yang rendah tersebut, maka kami akan memberikan pendidikan 12 tahun untuk mereka sekolah. Setelah itu membangun sarana-prasarana pendidikan yang layak dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan seperti internet, menguatkan internet, dan juga listrik di tiap-tiap sekolah. Karena tanpa ada listrik, internet juga tidak akan mungkin bisa jalan. Setelah itu pendidikan yang mumpuni untuk menyerap anak-anak untuk bisa bersekolah dari SD, SMP, SMA, dan sampai mahasiswa pun tetap memberikan beasiswa untuk anak-anak yang punya kemampuan dan memberikan, mungkin cukup Pak. Terima kasih. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia ini, pembangunan indeks manusia ini, tidak terlepas dari perlunya disiapkan sarana-prasarana. Seperti peralatan-peralatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan sistem kerja dan pangsa pasar pada zaman sekarang. Insya Allah ke depannya kita akan melengkapi itu semua agar pembangunan manusia ini indeksnya bisa meningkat. Waktu habis, silakan untuk duduk kembali. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.